Intro Oke kembali selagi dengan saya Bang Jul di channel KM97 Inspirasi Bisnis Dan Alhamdulillah sekarang ada seorang narasumber yang mungkin menjadi guru bisnis kita dalam bidang bajaringan Bajaringan beliau adalah Bapak Hendra yang berlulut di bisnis ini yang mana kebetulan sekali saya lewat orangnya ada gitu Orangnya ada karena seringnya saya lewat sini orangnya gak ada terus karena banyak yang minat ya Iya kebanyakan di luar saya Alhamdulillah Sekarang lagi ada di bengkel Lagi ada di bengkel kebetulan yang saya lewat Jadi yang bikin saya penasaran gini ya Udah berapa lama sih menjalankan bisnis bajaringan ini? Sebelum Purwakarta rame-rame Bajaringan saya udah main di Bajaringan Tahun berapa tuh? Sekitar udah lama sih sekitar 8 tahunan ke belakang 8 tahun? 8 tahun Itu omset yang paling gila gitu dapat gitu Sampai saya bingung nih orang kemana terus gitu Itu penasaran sih itu sampai berapa sih? Alhamdulillah sih satu rumah ya dari penghasilan dapat 10 juta Dari ya gimana ininya apa apa kuantitas volumenya Volume bajaringan misalnya ukurannya agak gede lumayan pak Kayak gitu Terus apa sih yang bikin Pak Hendra ini mau bergelut di bisnis ini? Dari ini apa mudah di mudah dimengertilah menurut saya Mudah dimengerti dari bahan juga gak banyak itemnya Paling beberapa cuman beberapa item lah Sekarang kan lagi rame-rame Bajaringan kemarin-kemarin itu Ya Bajaringan pasti dibutuhkan terus orang masyarakat Karena dari kebanyakan ini kan rayap gitu kan Sekarang kan kebanyakannya rumah-rumah yang udah lama gitu kan direhab Apalagi ini domisili Domisilinya di Jalan Irigasi Desa Cisere Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat Ya Kampung Cideng ya Yang mana Purwakarta ini banyak kawasan industri ya mas ya? Ya betul apalagi kita deket-deket industri kan Kebanyakan karyawan-karyawan yang sibuk kan Kebanyakan dia kan butuh Misalnya rumahnya gak sempet kemana-mana Kita pengen ngerjain rumahnya Bajaringannya Biar gak dia belanja sendiri gitu kan Langsung aja kita yang ngerjain gitu kan Jadi dia gak usah kita percayain aja ke kita gitu Pelayanan berarti ya? Iya pelayanan gitu kan Berarti segi pelayanannya diperhatikan disini betul-betul kayaknya Nah untuk misalkan saya nih Atau teman-teman semua yang nonton Pengen mencoba nih untuk menjalankan satu peluang bisnis Bajaringan ini gitu Misalkan dari modal Terus dari peralatan apa aja yang harus dimiliki Terus kita harus lihat lokasi juga kan Pemasarannya itu area tempat itu kan Kondisinya juga berpengaruh sekali ya Itu mungkin gambaran yang baik Yang menurut A.A. sekarang udah rasakan itu seperti apa sih? Apanya maksudnya? Kita lihat dari pertama modalnya berapa Kalau area itu yang dirasakan itu area-nya yang seperti apa gitu Yang mungkin ini Kalau misalkan jualan Bajaringan di kuburnya Kalau mungkin gitu kan Ada pilihan tersendiri gitu Kenapa harus di jalan ini gitu Dari mulai modal Terus alat apa aja Itu gambaran dari A.A. seperti apa sih? Ya kita harus punya tenaga ahli Tenaga ahli dari pengalaman juga kan Gak sembarangan kita masang Bajaringan Misalnya gak punya pengalaman Nanti dari segi konstruksi Dari bahan gitu kan Kita harus bisa milih-milih gitu kan Kalau kita sembarangan masang aja Mungkin tukang tembok kayak gitu juga bisa Cuman dari hasil kualitas Kalau kita udah pengalaman Jam terbang kita udah jauh lah istilahnya kan Hasilnya beda Hasilnya pasti beda Jadi ini kan pengalamannya udah 8 tahun nih teman-teman nih Jadi udah bener-bener profesional gitu Dalam konstruksi Bajaringan rumah ya Iya rumah Oh gitu gitu Untuk kondisi yang harus kita perhatikan Untuk mulai bisnis ini Dilihat dari apa tuh? Mulai bisnis Banyak perumahan kah? Oh iya Disini kan banyak perumahan nih Kalau bisa mah ya Terima kasihnya Kita harus deket-deket perumahan gitu kan Ya intinya Harus bisa marketing sih sebenarnya Biasanya kalau di bisnis ini Kita harus jemput bola Kalau bisa jemput bola Kalau mungkin kalau datang Jarang lah paling biasanya ke toko Tapi harga emang di toko lebih mahal Lebih mahal Dia juga kan Kita makan mungkin jasa Cuman kita harga enggak Enggak dipatok harga Lebih mahal dari toko gitu Bisa kurang lah gitu Kelebihan dari toko ini gitu Iya Yang pasti mah yang kerja-kerja mah kita aja gitu Toko juga pasti kita Kita yang nyuruhnya ke kita-kita lagi gitu Jadi kalau misalkan Saya mau bergelut Terus saya belum punya pengalaman Bisa join kayak gitu ya mas ya? Bisa saya arahin Jadi ntar Misalkan dari teman-teman Udah punya modal Kira-kira modal paling kecil berapa gitu Yang harus dijalani Untuk belanja apa aja gitu Kalau modal mungkin Kalau jasa mungkin di alat aja Oh jasa di alat Nah kalau misalnya ada yang mau pasang Ya istilahnya ada DP Bisa kita ngerjain Ya selebihnya kita harus punya modal juga Modal Modal awal lah istilahnya Terus pegang gitu kan Kalau misalnya Enggak itu Manti di tengah jalan Mandeg gimana Kayak gitu kan Terus yang bikin Handrap masih betal Udah 8 tahun sampai sekarang Bergelut di bisnis ini apa sih? Ya mungkin saya pelayanannya Enggak inilah Saya enggak kukuh Jadi terus terpakai gitu Sama konsumen Langsung gitu Alhamdulillah Jadi Orang mungkin ya Enggak tahu lah Senang apa gimana Itu Jadi Keutamaan tokonya Pak Hendra itu adalah Kerapihan Ya saya juga pernah lihat gitu Rapi untuk membuat Bajaringannya itu Kontruksinya bagus Terus pelayanannya baik Ini somanya Itu enggak ada Enggak ada istilah iklan Kalau kerja tuh Dia langsung Kerja sampai beresnya ayah Iya Alhamdulillah Sampai beres Enggak pernah istilahnya Komplen ya pasti Diberesin lah Enggak Kita enggak Jangan ada Istilahnya buruk Sama konsumen Harus Komunikasi Harus lancar Gitu kan Jika dia Telepon Harus bisa Diangkat Gitu kan Jangan istilahnya kita Di Di komunikasinya Enggak buruk Ya jelek lah nantinya Nantinya bisa jelek Kedepannya kita Enggak bakal dapat kerjaan lagi Oke Oke Pak Perisani ya Saya mau tanya Kalau misalkan ada Yang mau kerja sama itu Bisa enggak itu? Oh bisa Kalau Masalah Bajaringan bisa Mungkin dari segi marketing Marketing ya? Iya Kita bisa Keuntungan buat marketing Ada beberapa persen lah Buat yang Masarin Marketing Kalau Iya Kayak gitu Kalau ada yang mau invest Atau mau ikut jadi Salah satu Teamworknya Ahendra Gimana? Kalau masalah invest Masalah Bajaringan Mungkin saya udah ada Kalau udah ada Alhamdulillah Kalau masalah Dari Bahan-bahan Bajaringan Saya udah ada yang supply Gitu Udah nemu yang dipercaya Iya Udah udah enjoy Enjoy lah Kayak Barang-barang Kayak Bajaringan Kualitas Dijamin Gitu kan SNI Enggak mengecewakan Kayak gitu Jadi begitu temen-temen Jadi jangan Jangan Apa jangan Ragu-ragu lagi Saya sarankan nih Bagi yang domisil Purwakarta Atau di luar kota juga Masih bisa ya Di luar kota juga ya Saya sarankan nih Soalnya Kerjanya itu rapi Cepet Gitu Kualitasnya bagus Pelayanannya enak Gitu Terus Apa sih Timnya juga Solid gitu Nah itu kelebihan dari Hendra ini Bisnis Bajaringan ini Yang bisa Mendapatkan omset Minimal Hitungan kasar Dengan order Tiga aja ya Tiga rumah order Per bulan Bisa mendapatkan 15 juta Itu kebayang Kalau seminggu Tiga order Ya mungkin begitu saja Ya mungkin begitu saja Bincang bisnis kali ini Semoga Temen-temen Terinspirasi Ini ada Langsung ada yang order Coba diladenin dulu Langsung ada yang order Coba mudah-mudahan ya Yang terinspirasi Mau menjalankan bisnis ini Bisa langsung Saya cantumkan kontak personnya Silahkan tanya jawab Mungkin begitu saja Bincang bisnis kali ini Semoga bermanfaat Saya Bang Jul Ketemu lagi di channel KM97 berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh God